Halo guys, kembali bersama gue, Gru. Hari ini, gue akan kembali memperlihatkan top table dari perebutan slot di National Championship Qualifier di Firebird Everest Arena yang mempertemukan antara Reza dengan Yason. Turnamen hari ini merupakan salah satu dari rangkaian National Qualifier Championship yang akan dilaksanakan di LGS-LGS. Kesayangan kalian ya guys, hari ini gue akan feature di Firebird deck-nya antara Yason menggunakan Samurad V dan Reza menggunakan Mew VMAX. Dan akhirnya kedua pemain membuka Pokemon bertarung mereka. Yason start dengan Radian Hauluka, Hauluka bercahaya, dan Reza mulai dengan Genesek V di mana giliran pertama merupakan giliran Reza. Oke, dia sudah draw, draw for turn. Sekarang, kita lihat apa yang akan dia lakukan. Pertama, dia menurunkan Mew V. Kemudian, kita lihat. Sedang berpikir, tampaknya. Oke, Mew V kedua sudah diletakkan. Kemudian, dia masih melihat di tangannya, ada apa yang oke. Bolak quick dimainkan oleh Reza dengan membuang. Dia berpikir, apakah buang ini atau buang itu. Oke, bolak quicknya membuang perintah boss. Oke, akhirnya Reza membuka decknya. Lalu sekarang mungkin fase deck check ya, untuk mengetahui apa saja yang mungkin nyangkut di price atau mungkin ada di hand. Enggak sih. Oke. Kita lihat sepertinya LRG Fusion-nya aman ya. Oke, deck check. Emang begini ya guys. Jadi, untuk buka deck pertama, kita punya waktu lebih untuk melakukan deck check. Oke, dia sudah memilih menurunkan Genesek V. Ini yang, ini XR Alternate Art ya guys. Lagi breakdance Genesek-nya. Lalu, gerakan berikutnya adalah, oke, stadion pemakaman kuno, dan smartphone Rotom. Abis ini dia bisa melakukan ability Genesek. Untuk mendraw sejumlah, sehingga jumlah kartu pegangan menjadi sejumlah Pokemon Fusion di arena sendiri. Bisa lihat ya, ada Quick Ball, ada smartphone Rotom, ada Oricorio, dan sepertinya Reza memilih untuk mengambil bola Quick ya. Oke, shuffle. Lalu diletakkan di atas deck. Oh, sebentar. Yason sepertinya memutuskan untuk men-shuffle deck lawan. Oke. Lalu Genesek pertama ya, dilakukan ya. Oh, sepertinya ada ability use marker. Draw sampai 4 ya. Oke, bola Quick. Seperti tadi kita lihat, sudah dipisahkan ya. Dan, oh, cross tower dibuang untuk menggunakan bola Quick. Sepertinya dia akan mengambil Melueta, kalau nggak Genesek. Genesek ke berapa? Ketiga ya. Jadi sekarang, bench-nya sudah, oh, bench-nya masih 4. Ya, bench-nya 4. Kurang saat lagi ya, mungkin setelah ini Melueta. Smartphone Rotom kedua. Kali ini menampil keberapa LSA, Battle VFD Pass, Kramo Mati, Energy Fusion, dan Oricorio. Oh, dia mengambil Energy Fusion, sepertinya. Ya, mengambil Energy Fusion. Dan, mungkin karena ini first turn ya, belum bisa menggunakan supporter, makanya dia tidak mengambil LSA, karena LSA-nya akan digunakan di turn keduanya nanti. Setelah Mew-nya bisa berubah menjadi Mew VMAX. Oke, diletakkan kembali di atas deck, kemudian menggunakan ability Genesek kedua. Draw sampai tangannya 5. Dua, tiga, empat, lima. Oke. Mungkin mempasang Energy kali ya, ke Mew V. Oke. Lalu, seperti itu sih belum bisa menyerang, jadi mungkin dia akan, mungkin menggunakan bola Ultra untuk mengambil Melueta. Oke, bola Ultra ini digunakan membuang power tablet dan Rose Tower. Lalu kita lihat, dia mencari deck-nya untuk sebuah Melueta. Oke. Melueta diletakkan di bench, seperti yang ditaruh di belakang, karena tidak cukup field-nya ya. Kemudian Genesek terakhir, draw sampai tangannya 6. Dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Sepertinya tidak ada pilihan lain selain Enter dari Reza ya. Karena dia sudah menggunakan Supporter, sudah colok energi, AB3 Genesek sudah habis, dan belum boleh menggunakan Supporter. Oke. Dokamon Check sudah dilewati, masuk ke giliran Yason. Oh, ditimpa dengan lapangan latihan. Oke, Quick. Oh, enggak. Itu Hupa ya, ditaruh dengan menggunakan energi tersembunyi. Energi ini memberikan kemampuan untuk Pokemon Dark untuk melakukan retreat tanpa membuang energi. Oke. Bola Quick. Oh, sorry. Profesor sepertinya ya. Oke. Profesor, 27. Apakah Yason akan mendapatkan jawaban? Sepertinya tidak ada ya, kalau dilihat dari ekspresi tangannya ya. Jadi seperti di sini, Yason akan melakukan serangan 90, Assault Gate, ke Genesek V milik Reza. Oke. Ya, serangan sudah dilakukan ya, guys. 90. Ini bisa jadi cukup berbahaya ya, karena seperti kita tahu, serangan Yason Samurut nanti akan lebih sakit jika Pokemon bertahannya itu sedang memiliki token kerusakan. Oke, Miu VMAX di sini kita lihat sudah dievolusikan. Oh, dua Miu VMAX-nya langsung ya. Kemudian sepertinya dia harus menggunakan tukar Pokemon agar Miu VMAX-nya bisa maju. Atau dia menggunakan Kramomatic. Oke, Kramomatic. Dengan membuang bola Ultra. Kira-kira apa yang diperlukan Reza? Oke, dia mengambil ladu untuk flip. Oh, hat. Sepertinya sederhana sekali ya Reza, sampai yes gitu ya. Oke, apakah yang akan dicari? Oh, gemerlap Eresa ternyata ya. Nah, tentunya Kramomatic ini tidak perlu menunjukkan ke lawan ya, karena bisa mengambil kartu apapun. Sepertinya dia akan menggunakan gemerlap Eresa sekarang, dia akan menunjuk Miu dan Melueta. Oke, dari yang tadi kita lihat, sepertinya Energy Fusion-nya lengkap ya, jadi tidak ada masalah di sini. Oke, sudah dua. Jadi di sini, Miu VMAX menggunakan dua Energy Fusion, dan Melueta menggunakan satu Energy Fusion. Keunggulan Energy Fusion ini juga, Pokemon yang mengenakannya, tidak bisa terkena ability milik lawan ya. Oke. Kemudian, tukar Pokemon, seperti yang sudah tadi kita prediksi ya, agar Miu VMAX-nya bisa melakukan serangan. tukar Pokemon, sepertinya meletakkan Double Turbo Energy ke Miu. Oke ya, agar nesek pertama, draw sampai na. Oke. Oh, Double Turbo-nya tertarik dua. Oke, bola Ultra, seperti yang akan membuang VIP pass, yang sudah tidak bisa digunakan ya guys. Dan Melueta, karena mungkin sudah ada di field, jadi hanya perlu satu. Oh, fail to search sepertinya. Hanya untuk menipiskan tangan, agar bisa menggunakan ability GNAS-nya kedua ya guys, sepertinya. Oke, di-shuffle oleh Ason. Kemudian, oke, ability GNAS-nya kedua untuk draw tiga, VIP pass, energy, dan Miu V. Sepertinya di sini, keadaan jadi agak sulit ya, untuk Reza ya. Karena tangannya, sepertinya cukup stuck, dia tidak bisa menggunakan ability GNAS-nya yang ketiga ya. Oh, sepertinya sih dia sudah melakukan serangan ya. Meng-KO, sepertinya dia menggunakan Max Miracle. Dimana damage dari Max Miracle ini cukup untuk meng-KO Hupa. Mengambil satu price, makin banyak dong ya tangannya. Ngomong-ngomong nih. Oke, Yason memainkan Absol. Kita lihat, bahwa Absol di sini cukup berbahaya ya, jika digunakan di deck Samurut ya, karena kemampuannya untuk menyerang semua Pokemon sebanyak 10, lalu di-follow up dengan serangan milik Samurut. Oke, dia kemudian memainkan dulu Minion V, mencari supporter. Sepertinya di sini dia akan mencari penelitian Profesor, karena tangannya cukup stuck ya, tidak bisa melakukan setup ya. Masih hitung-hitung. Oke, seperti ability use-nya dibereskan oleh Reza, sementara Yason ini masih berpikir ya, Minion V-nya ini akan digunakan untuk apa gitu ya. Oke, dia sudah melihat keadaan tangannya seperti apa, lawan seperti apa. Buka deck dari efek Lumineon, mengambil satu supporter. Supporter yang diambil adalah, penelitian Profesor sepertinya, diletakkan. Apakah langsung digunakan penelitian Profesornya oleh Yason? Seperti tidak ya, dia masih membaca-baca kartu di tangannya. Oke, dia ingin meletak. Oke, dia bertanya, apakah energi hiding itu bisa diletakkan di Pokemon on Dark? Ya, bisa ya guys, karena energi hiding ini, energi tersembunyi ini, efeknya kan tidak ada return cost, tapi kalau dia di-attach ke Pokemon on Dark, efek itu tidak berjalan, dan dia hanya diperlakukan seperti satu energi colorless gitu ya guys ya. Jadi mungkin kalian yang nanti menggunakan atau menghadapi deck seperti ini, kalian tahu ya, hiding energy itu bisa diletakkan di Pokemon apapun, tapi dia hanya akan menjadi energi Dark, jika diletakkan pada Pokemon Dark. Efeknya juga hanya akan jalan jika diletakkan pada Pokemon Dark ya guys. Jadi kayak dengan Haluca seperti ini, dia masih harus membuang satu energi untuk melakukan retreat. Oke, kita lihat setelah penelitian Profesor ini, Yason berhasil set up Samurad V dan menggunakan Quick Ball dengan membuang Ultra Ball untuk mengambil sepertinya Samurad kedua. Ya, sudah diletakkan ya. Oke, sekarang Shuffle. Seperti dari sini, dia akan memajukan Absol untuk melakukan pukulan, lalu akan di follow up oleh Yason Samurad. Apa ini? Oh, bola Quick. Bola Quick ya, dengan buang bola Ultra. Masih mencari Pokemon apa ya, dia kira-kira ya? Atau hanya ingin melakukan deck tinning? Oh, Krobat! Krobat ini diletakkan ke tangan, lalu Shuffle deck-nya ya. Kita Shuffle. Oke, memainkan Krobat untuk draw 4. Draw 4, oke, dia retreat, dengan membuang energi tersembunyi dan Absol di sini sudah siap menyerang. Artinya dia akan memberikan kerusakan sebesar 40 sebelum weakness, jadi 80 ke depan, dan 10 ke setiap Pokemon di bench. Oke, dia, Yason di sini mengangkat Haluca-nya dan memainkan Biduf yang mungkin nanti akan berevolusi menjadi Bibarel jika tidak diganggu. Oke, menggunakan efek lapangan latihan untuk mengambil satu energi dark dari trash ke tangan, lalu, oke, ditanya seperti ya oleh Reza ya, mengambil apa gitu. Jadi kalian boleh ya guys, kalau kurang jelas, kalian tanya, action sebelumnya lu ngapain gitu. Oke, dia serang ya, seperti akan melakukan serangan, ke Mew depan adalah 80 damage, sementara ke Pokemon di cadangan Reza sebesar 10 damage. Oke, 80 ya. Oke, cukup berbahaya ya di sini. Karena di sini Mew weakness-nya dark juga ya, sementara deck yason adalah deck dark. Oke, sekarang Reza akan, ini akan melakukan serangan. Reza di sini sudah mengambil satu price ya, jadi sebenarnya dia hanya butuh lima price lagi ya. Seperti sedang menghitung-hitung ya Reza ya, kartu apa yang kira-kira akan digunakan ya? Lima kartu ya, seperti dipisahkan ya, dari tangannya ya. Oke, apa, oke, apakah langkah apa saja yang akan dilakukan Reza dengan kartu yang telah dipisahkan ya itu? Ya, sepertinya sisa tangannya diletakkan, dipisahkan, lalu di sini dia akan menggunakan seperti ini dia akan menggunakan Chromomatic atau Power Tablet ya, tapi mengingat, oke, dia attach energy fusion ke Melueta, lalu menggunakan Power Tablet. Lalu Ultra Ball, buang Orichorio dan VIP pass. Ini untuk deck-tining ya, sambil cek deck ya, kira-kira kartu apa saja yang masih ada, lalu kartu ini butuhkan untuk merang itu pasti ada atau enggak gitu ya guys ya. Oke, sudah diberikan kepada lawan untuk di-shuffle atau di-cut. Nah, kita lihat Genesek ya, seperti yang akan menggunakan ability ya, draw sampai 6. Genesek pertama, draw 3 ya, 1, 2, 3, 3, 3, bola quick, sepertinya belum puas ya, tining deck-nya ya, bola quick mengambil 1 Pokemon basic, oke, oke, disini sepertinya ada pertanyaan ya, menggunakan LSA atau bola quick. Oke, mengecek tangannya, kira-kira apa saja, kira-kira apa saja, kira-kira apa yang akan dilakukan Reza, apakah menock out upsole untuk, oh, tali, apa yang akan dilakukan oleh Reza, Yason, Yason, kira-kira Yason akan memajukan apa ini, oh, Luminar V-nya diberikan ya, lalu disini Reza memajukan MUVMAX yang menggunakan energi turbo ganda, Oke, Genesek, draw sampai 6, Sepertinya, akan menggunakan serangan Technobuster ya, agar bisa menock out Lumineon ya, karena menggunakan serangan lain tidak cukup energi ataupun tidak cukup damage, oke, dia cek Thresh lawan dulu, berarti masih berpikir ya, apakah sudah cukup demikian atau masih mau melakukan gerakan-gerakan berikutnya ya, karena disini dia masih punya kramomatik dan VIP pas di tangan ya, dan dua kartu itu, oh, perintah bos, perintah bos ke Samurad V, lalu serang dengan Melody Echo, oh, oh, sorry, sepertinya dia Technobuster ya, dengan tadi Power Tablet ya, kayaknya bisa menock out ya, eh, eh, sorry, itu cross fusion ya, menggunakan Melueta, jadi sudah pasti knock out, lalu di sini Absolnya kembali maju ya, dari Yason ya, kembali maju, lalu apakah melakukan spread damage lagi, atau dapat menggunakan serangan keduanya, dengan satu energi ya, satu energi tambahan ya, oke, di attach ke Absol ya, energi dark keduanya ya, lalu bisa, karena dia menggunakan choice belt, jadi di sini damage yang diberikan ada 150, oh, perintah bos ke Mew V Max, dengan menggunakan dua energi fusion, untuk mengurangi damage dari Melody Echo ya, serangan milik Melueta yang bisa dikopi oleh Mew ya, bolak quick, masih mau thinning deck ya ya, son ini ya, oh, damage-nya ketinggalan sepertinya, jadi diletakkan kembali pada Mew V Max, milik Reza ya, Absol ini sebenarnya sakit juga ya serangannya ya, dia bisa melakukan serangan sebesar 120, tapi karena menggunakan choice belt, jadi 150, damage yang cukup baik ya, cukup untuk men-knock out Mew V Max, dalam kondisi sudah terkena damage satu ya, oke, sudah diberikan deck-nya untuk di-cut, kemudian, oh, ability milik Bibarel, draw sampai 5 ya, 2, 3, 4, 5, oke, cukup baik ya, oke, dia meletakkan balon pada Bibarel, agar tidak bisa disangkutin ya, tujuannya ya, tidak menggunakan V-Star, mungkin belum saatnya ya guys, dan mungkin ada ability-nya juga ya, menghalangi, penggunaan ability V-Star milik Samurot, kita lihat di sini, ada diskusi, oke, diserang ya, sepertinya ya, oh, belum, oh ya, sudah diserang, 150, kali 2, karena weakness, mati ya, oke, apa yang dilakukan Reza berikutnya, seperti ini, dia harus segera menyingkirkan upsole milik Piason ya, agar, Miu V-Max-nya bisa selamat di putaran ini ya, kalau nggak cukup berat ya bagi ini, oke, Miu ke, 2 ya, diletak, Miu ke 3 ya, artinya diletakkan, mungkin untuk memaksimalkan ability dari Genesek, oke, sabuk pilihan, serangan apa yang akan digunakan ya, oke, dia menggunakan kramo matik, membuang pas VIP pertarungan, hat, wow, kramo matiknya dari tadi wangi ya, seperti Reza ini ya, kita lihat apa yang akan diambil, oke, dia meletakkan satu kartu, kita juga tidak sempat lihat, itu apa, check hand, lalu memberikan deck untuk di shuffle, oke, Power Tablet, oh, perintah boss ke Samurot, Samurot V-Star, langkah yang cukup mengejutkan ya, dari Reza ini ya, lalu meletakkan energi turbo ganda ke Genesek, melakukan tukar Pokemon, Miu yang tidak ada, Miu V yang tidak ada energi di, majuin ya, kita lihat, kemudian, oke, Genesek, oke, kembali dia mendapatkan kramo matik, ditimpa ya, stadion pemakaman kuno-nya kembali, beraksi di atas meja ya, jadi mungkin setiap kali yang akan meletakkan energi, dia akan terkena 20 damage dari efek stadion tersebut, oke, Power Tablet kedua ya guys, Power Tablet, seperti dia akan menggunakan serangan Melodis Echo, tapi mungkin tidak cukup ya, kalau ke Samurot V-Star ya, mungkin dia akan menggunakan Technobuster yang ditambah 90 dengan dikurangi 20, sepertinya cukup ya, apakah dia masih ingin Tinning Deck, oke, dia mundur, majuin V-Max-nya ya, untuk melakukan serangan ya, Technobuster, Technobuster setelah memiliki Genesek, dikopi, ditambah 90, 300, sudah 280, ya, cukup untuk menokat Arceus V-Star, lalu di sini Absol maju, lalu Yason memukul, 150, kedua, 300, oke, sip, ya, selesai ya guys, di sini kita lihat, deck-nya Yason, tidak memukul menggunakan Samurot, tapi menggunakan Absol, Absol ini sudah ngambil 6 prize ya, 3 MIU V-Max pertama, dan 3 MIU V-Max kedua, dimana di sini seperti Reza tidak menyadari ancaman dari serangan keduanya itu, jadi di sini kita lihat ya guys, Yason berhasil menjuarai qualifier untuk National Championship kali ini, dan mengamankan slot untuk bermain di top 3-2 National Championship Indonesia, ya guys, demikian ya pertandingan top table dan final hari ini ya, yang memperebutkan satu slot ke top 3-2 National Championship, yang dimenangkan oleh Yason menggunakan deck Samurot, tapi kalau di sini, kalau gue lihat, dia harusnya menggunakan deck Absol, karena yang membuat dia menang adalah Absol, dia bisa meng-KO 2 MIU V-Max ya guys, luar biasa ya, oke, congrats kepada Yason, kalau kalian ingin lihat decklistnya, sudah gue share di Instagram yang ada di kolom deskripsi ya, lalu akhir kata, gue akan mengucapkan good luck bagi kalian yang masih akan mengikuti qualifier untuk National Championship, jangan lupa untuk latihan, agar kalian dapat maksimal ya pada saat pertandingan ya, oke guys, sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di video berikutnya, dan kita akan membahas pertandingan yang berbeda, oke guys, thank you for watching, bye-bye, sub indo by broth3rmax